Al-Fatihah 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 Saya merasa seperti ini Masih istiqomah kita mengerjakan sholat tasbih Itu mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan istiqomahan pada kita semua Sampai akhir hayat Setiap tahunnya kita mau mengerjakan sholat tasbih Amin Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikuliahkan Sebagai mana Pak Tegar tadi ngomong Sudah lama harus tidak misi cerama ini Rindu Memang saya dari dulu Hidup saya itu Tidak saya puluhkan untuk cerama-cerama itu Tidak saya Tidak Saya kalau merudin Abi Kalau diserot-cerama itu Banyak kendaraan Untuk isi merudin Abi Untuk isi serot-cerama Tapi saya tidak mau misi Kadang hanya satu atau dua tempat saja yang saya terima Yang saya biar kondisinya Kalau kalau dia di flow shop perdalaman Yang peninjiannya susah Tidak ada kesempatan untuk jemput Tidak punya kendaraan itu mau saya Berangkat sendiri Di bawah kendaraan sendiri itu mau Kenapa saya begitu Memang saya tidak Menjadikan diri saya Puluh hidup saya itu Untuk isi cerama dan cerata Kenapa? Saya tidak mau Cerama itu saya jadikan Untuk mencari materi hidup saya Saya tidak mau Ada kawan saya di rumah saya Ustaz juga Ustaz kondang juga di rumah Ustaz Saya bilang Ustaz Mobil ini saya beli Inilah hasil saya cerama di lancaran Saya dalam hal ini Berarti pekerjaannya cerama Itu politiknya selaku Tapi bagi saya, saya tidak mau Kenapa begitu? Nabi Nabi itu Mengajak orang masuk Islam Mengajak itu Bukan untuk kehidupan Bukan untuk cari materi Tapi itu Perintah Allah kepada Nabi Menyampaikan Islam kepada manusia Di permukaan bumi Nabi bagaimana hidupnya? Ada dua cara Nabi mencari hati Yang pertama Dia berternak Nabi Berternak Kalau mungkin zaman Nabi ada sapi Ternak sapi mungkin Atau jangan-jangan jadi curahkan sapi Nah sunnah Nabi itu mas diri Tidak mengubah Tidak mengubah Kenapa? Tidak mengubah sunnah Yang kedua apa? Dan mana kehidupan Nabi? Tijaloh bergagang Berbisnis Nabi undangnya Sampai kapalan Sampai kapalan undangnya Karena mengukur barang dagangannya ke negeri Sam Mekan negeri Sam Mekan negeri Sam Tapi orang yang selalu berteriak-teriak Selalu cerita bahwa sunnah Nabi itu jubah Bahwa sunnah Nabi itu jengok Iya betul Tapi mengapa kau hanya fokus ke situ? Mengapa hanya fokus dan jenus kepada ibadah-ibadah sunnah-sunnah yang sifatnya pribadi? Yang sifatnya untuk menyecerahkan umat Sosial Membantu orang Mengapa tidak dikebar-kebar Mengapa tidak di siap-siap Ternyata Ada musuh-musuh Islam Yang takut kalau Islam itu Mengikuti sunnah Nabi berganda dan bisnis Sehingga umat Islam itu besar secara ekonomi Bagi besar-besaran Siapa yang menentang Islam Akan digilis Karena umat Islam itu kuat secara latihan Dan berapa banyak umat Islam itu Hapal Al-Quran Tapi pada akhirnya berkasus korupsi Ngerti agama Baca Al-Quran yang bagus Agar sholatnya sholamah khusuh Ngerti agama Mengapa tersandung kasus-kasus korupsi? Karena lemah secara ekonomi Nabi berdata Benda kisah Mengapa tidak semua itu yang ditumbar-keborkan? Ayo umat Islam harus punya bisnis Berdata Berbisnis Ayo umat Islam berternak Punya bisnis Bahkan ekonomi Mengapa tidak itu yang ditumbar-keborkan Umat Islam kan sibuk melulu kita ini Usuh ini berantem dengan usuh ini Hanya perkara jenggol Perkara belakang umur Perkara celana cinta sama enggak Enggak cinta Mengapa bahwa hanya itu Itu memang dibentuk-dibentukkan umat Islam ini Supaya enggak maju Mana sunnah nabi yang berdatang sampai ke negeri sana Sampai nabi pundaknya Ngapalah Mana sehingga umat Islam berkuat Lalu muncullah sahabat yang bernama Usman Usman di Adfad Harta yang banyak Sehingga Islam ini dibuat Muncullah umat Abu Bakar Siddiq Siapa itu? Agni politik Ahli strategi perang Kalau sehingga umat Islam Enggak mengikuti ahli politik Enggak ikuti terjun di politik Umat Islam ini sebagai penonton Hanya sebagai pemenis Setiap hari buat proposal Mengajukan proposal Sampai di kantor Sampai di kantor Sampai di kantor Sementara sahabat nabi Kuatnya Islam itu Ada Usman Orang kaya Ada Abu Bakar Ahli politik Makanya kita doakan Pemlani Abu Bakar Abu Bakar Jaman sekarang Ahli politik Cahu umat-umat Islam itu Dihargai Perlukaan milihim Lalu ada ibadah Pemuda-pemuda yang ahli ibadah Yang isi masjid Siapa itu? Ahli Ahli itu miskin Tapi ilmunya paling tanya Kalau nabi itu gudang ilmu Ahli itu kuncinya Itu Ahli Anak muda Makanya Islam ini ada dua cara Mewariskan anak Yang pertama Aliran Ahli Ahli itu Anak itu diwarisi ilmu Dan tidak perlu diwarisi harta Ahli Makanya Ahli ditanya Kenapa? Pilih harta atau ilmu? Ahli Ahli bilang pilih ilmu Kenapa pilih ilmu? Ilmu yang menjaga kita Sekarang kata kita Yang mati mati menjaga Ya wajar Ada namun itu Karena Ahli Karena Ahli Tidak punya harta Makanya ada orang tua Yang mewariskan anaknya itu ke ilmu Bukan ke hata Tapi Usman Tujuh turunan tidak habis-habis harta Tiga pulas puluh Tidak habis Kita katanya Mereka itu kurang-kurang Kurang-kurang kaya Allah miskin Aku kan keturunan ke delapan Harta semuanya Harta semuanya Tujuh Usman tidak habis Usman Tualiskan harta itu keturunan-keturunan Agar Islam itu tetap kuat Itulah lima pilar Sehingga Yang membantu nabi Sehingga Islam itu kuat Jadi maka sekarang ini Islam itu harus kuat politik Islam itu harus kuat ekonomi Islam itu harus kuat semuanya Karena kalau hanya kuat ibadah saja Selesai kita untuk makan Banyak orang menjual agama Agara-agara Sejengkel kampung tengah Banyak orang-orang yang abuni Orang yang pesantren Pindah agama Gara-gara Kampung tengah Maka kita mau disansiarkan Sunan nabi yang berdagang disini Buka kebun lebar-lebar Kalau ada kesempatan Kalau punya harta kerja ke Kalimantan Buka kebun lebar-lebar Sunan nabi lah Menguatkan ekonomi Yang itu yang harus kita kembar-kemborkan Saat ini Sehingga Islam itu kuat Dan tidak dipandang remeh Dan seperti ini Kita ini dihina-hina loh Sama negara lain Saat ini kita dihina-hina sama negara lain Karena apa? Sekarang ini muncul di Indonesia Sehingga Islam terbesar gitu ya Tapi aneh-aneh di Indonesia ini Kan muncul Sekarang ini muncul Malang Bukhraun Mereka mau Yang bisa diletakkan Insurban Malaikat Mahud Malaikatnya bisa diletakkan Iya bukan? Saya tadi malam Saya diletakkan Malaikat Mahud Dan itu cuma Mereka banyak Kau Islam gitu Islam ketua Mengapa begitu? Kita dihina-hina sama agama lain Dereceh-eceh sama Malaysia Kasih dari Indonesia ini Aneh-aneh pemahamannya Ribut menuduh Kita ini Islam memang Islam ribut Terus berantem terus Gara-gara masih kecil Maulid Nabi Ribut Isramiqat Ribut Talelan Ribut Punutan Ribut Tajian Ribut Iya kan? Kenapa begitu semua? Padahal agama Hukum Fiki sebut muncul Hukum Fiki Itu adalah namanya Usul Fik Usul Fiki Dalam Usul Fiki itu Disebutkan Al-Asusai Ibahatul Semua apa yang dikerjakan di permukaan dunia ini Pada dasarnya Boleh Ibahatul Boleh Punya kereta Mau dimodi Boleh Tidak ada ala karamah Apalagi Punya mobil Mau dicek sebelah Sebelah warna Bing Sebelah warna Boleh Mau apalagi Apalagi mancing Boleh Main catur Boleh Al-Asusai Ibahatul Segala Semua Boleh Pada dasarnya Sampai Ada Darulil yang Melalanginya Barulah Tidak Dulu Sebelum Nabi Jadi Rasul Orang Atau punya Pembantu Pembantu itu Boleh digaul Namanya Buddha Boleh Buddha Itu kan dicual Saya punya lima Buddha Lalu Masjid datang Sama saya Harus beli Satu Buddha Saya jual Nah Itu Buddha Perempuan Setelah Sudah saya beli Boleh Saya beli Makanya Dalam hukum gigi Ada namanya Azlul Azlul Ini Baginda Ini Baginda Ini Pak Menteri Pak Radu Azlul Itu adalah Sistem Kabul Yang Diajarkan Sahabat Dan Digiarkan oleh Nabi Dan Tidak Azlul Sejajaran Sejajaran Perlu Para sahabat Sudah Ngamalin Kabinan Azlul Sampai sahabat Sahabat yang punya Buddha banyak Mereka gauling Lalu melakukan Azlul Apa itu Azlul Malik Tembak luar Nah ini Itu Sunnah sahabat Semua sahabat Melakukan itu Selalu Muncul ilmu Kedokteran Sahabat Sudah Melakukan Ya kan Masa Masa Ara Aku Melakukan Sebagaimana melakukan Bagaimana Budak-Budaku Kedika Kambil Aku Aku melakukan azun Sampai ayat ketika sahabat Bertanyaan itu kepada Rami ayat al-Quran Masih turun Masih turun Seandainya azun itu Dilarang, pasti ada Satu ayat atau dua ayat Yang terlarang itu azun Tapi sampai Azun itu tidak ada Pelarangannya Tidak ada itu Sudah diajarkan sahabat Madri tentu sudah tahu Apalagi Ustadzun itu Nah itu Itu sahabat yang juru Cuma Nabi kan lakukan Ya sayang kok Kalau Nabi lakukan Tapi sahabat kata-kata Melakukan Itu azun Boleh Sampai muncul Dulu nikah Mut'ah Itu boleh Mut'ah Nikah kontrak Boleh Pada asalnya Sahabat juga banyak Melakukan Mut'ah ketika Perang Nikah mut'ah itu Nikah kontrak Begini Saya buka peladan Kemahatu Memangat Satu tahun Saya nikah Tapi nikah Tapi nikah Saya nikah Tapi kontraknya Satu tahun Begitu sukses Satu tahun Kita masuk Alat dan Ubah Itu Boleh Boleh Enak Ya kan Pergi awal ke Palembang Nikah mut'ah Seminggu awal Bandung Atas naman tugas Nikah mut'ah Eh enak itu Lupa Itu pada Al-Ala Rupanya Sampai Di satu daerah Itu masih ada Terjadi nikah mut'ah Itulah yang dijawabkan oleh kaum Yang bernama Gololoi Sita Kan kasus banyaknya Kasus-kasus 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 Ya Exus kan banyak itu Baru-baru nih yang kira Pimpinan Melua pesantren Meningkahi Satu latinya Tanpa izin Walik Waliknya Cek itu Melua pesantrennya Mesti itu adalah Gololoi A Yang gak Berkuali Kalau menikahi Perempuan Walinya gak terima kan Akhirnya mengadu ke polisi Jadi proses Kalau di Indonesia Tapi kalau di Di mana Iran Itu gak jatuh masalah Ya itu gak jatuh masalah Ya kan Kalau jadi Rokunan si Enak Yang paling enak Itu kalau Enak Ustaznya Kayak aku ini Enak Bilimu Malik Bisa kuciung atas ke atas alasan ada rukan mencari berkah enggak gitu Indonesia juga ada sebagian-sebagiannya itu pada asalnya boleh dan dulu juga setelah Tukah Bukar Bini itu tak boleh Bini dulu, Bini kue gitu kan Tukah-tukah Sampai lah turun dari dunia, baru enggak boleh jadi mulit nabi di mana? ya boleh saja mulit nabi sampai ada dani turun di larangnya mulit nabi turunlah hadisnya kularan mulit nabi mana lagi turun? turun nabi sudah enggak ada atau turun ayatnya sudah enggak ada larangannya mana? enggak ada larangan Islam ilman? enggak ada larangan Islam ilman? enggak ada dan kok mengapa sebagian kita yang teriak-tirak sesat, sesat, sesat berarti dia enggak belajar usubi usubi itu alas usai ibarat itu semuanya boleh sampai ada untuk arangannya ya waktu gimana? ini enggak larang mancing gaya jalan terus kalau misalnya enggak ada larangannya tapi kan gara-gara mancing enggak sholat dosanya enggak sholat dosanya enggak sholat gara-gara mancing enggak sholat mancingnya dosa kacau kita ingin kalau begitu warna-warna berarti kerja dodos itu enggak sholat berarti dodosnya enggak sholat haram pak mul jadi mandor enggak sholat berarti mandornya enggak haram kalau begitu caranya ya enggak boleh ibarat boleh saja boleh saja nah itu tadi seperti perlihatan asuro pada malam hari ini asuro asuro itu di bahasa artinya yang ke-10 berarti ini kan bangunan sholat berarti ini tanggal 10 namanya asuro yang ke-10 lalu orang Jawa bilang surah orang Jawa bilang ini ini mulanya seru nih surah ini orang-orang dulu orang sekarang enggak apa-apa orang-orang model orang dulu enggak boleh nikah menikah-menikah kalau kita menjauh mana burung kenapa kenapa enggak boleh ternyata tidak langsung kita menjalankan orang burung tidak langsung apa mengapa kau tidak boleh dicari setelah mengapa kau tidak boleh ternyata asuro itu itu adalah bulan kesedihan umat islam sedunia kenapa bulan sedih umat islam sedunia karena pada asuro itu terbunuh laju cucu-cucu nabi Hasan Hussein itu terbunuh pada bulan asuro makanya ketika cucu nabi terbunuh di penggak akhirnya mati umat islam seluruh dunia berduka maka orang islam ini kan lembut orang jawa ini kan lembut lembut orang jawa ini memang perasaan yang terlalu dibawa makanya orang jawa ini pakai belakang belakang mata belakang belakang di depan senyum di belakang kalau naik mobil kebijak kakinya dia tanya bapak pulis bukan bapak mentara bukan bapak hakim bukan bapak anggota jawa bukan kenapa kenapa kamu bangan tadi itu kaki saya kaki jawa itu ini kalau lembutnya keperasaan itu makanya bulan surah itu bulan yang jangan pesta kenapa itu kan bulan sedih cucu nabi terbunuh lagi duka masa pesta pesta kan gitu cuma kan kadang penjelasan gak sampai ke situ dibawa ke mistik nah kalau kita ke solo di surakarta solo di keraton berarti besok ya surah besok berarti kan kiai selamat itu dikeluarkan orang yang bertanya tanya kayak kita kok kiai selamat dikeluarkan emang kiai selamat diperjar begitu kita kesana yang dimasukkan kiai selamat itu kan kerbu-kerbu buli kerbu-kerbu kena penyakit kalbinum yang putih-putih itu dikeluarkan dari kata diarah ke kita ke kota solo di klinika yang namanya kiai selamat itu ya kerebo itu tidak dikira kita dipanggil kiai mantap jadi surah kiai kerebo alat musiknya cakeh kiai apa kiai kanjen alat musik di surah kiai kiai selamat kerbu nah kerbu itu diarah di kota begitu kerbu itu gatal itu jadi kerebutan buat masyarakat sebagian ada semua jadi rup-huton lalu dimurunkan ke seluruh badan lah kalau kita ngeliat ayo si sriq itu musrik gak ada jaman nabi kan kita cepat saya tanya pakar budaya mengapa kok begitu itu orang yang memang perasaannya dalam ini kan asura ini bulan buka dimana cucu nabi bunuh bulan buka maka janganlah bersoleh di bulan buka ini maka itulah dikotorik dengan kotoran lembuk jangan sampai bersoleh indah saat ini adalah bulan buka dimana cucu nabi terbunuh begitu orang yang aplikasikan membuat kesedihan itu bermacam-macam kesedihan buka sama orang bulan gak mudah putus cinta gimana dia sedih ada yang diam saya jaga bakaran ada yang di kamar saja ada yang dikudiri jadi begitu mereaksikannya makanya jangan kalau suara itu bentar-bentar kita nilai buruk 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 kita harus telah aduni secara ini lalu di bulan asuro itu yang disumahkan nabi itu puasa namanya puasa asuro kebanyakan para ustad menyampaikan puasa asuro itu kan karena banyak orang yang hudi puasa lalu nabi juga ikut puasa bukan puasa asuro itu sudah dimulai sejak zaman nabi ibrahim alai selama sejak nabi ibrahim alai selama puasa asuro itu kenapa nabi ibrahim alai selama puasa asuro itu nabi ibrahim dibakar sama raja nabrut dibakar dibakar sama raja nabrut ketika api itu besar kita baca historis sejarah antropologi kita baca itu sejarah ketika nabi ibrahim dibakar siapa yang kriak-kriak kita tolong sama cicak itu ngejek siapa yang kriak-kriak minta tolong sama lo kata seekor kata yang kriak-kriak sama lo minta tolong radamkan api nabi ibrahim itu banjeng 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 men api piat milik kata inilah kriak-kriak Api yang membatalkan Ibrahim, cicak, gagak, itu menghina. Tidak mungkin api begitu besar bisa kepada dengan sama percikan air. Berdoa teruslah kata itu kepada Allah SWT. Saat bertunuh hujan, makanya kalau ada kata sudah mulai duni atau hujan curur, maka Nabi menambahkan berisiknya kata ketika hujan atau merujan, jikrulloh itu dia mengobat kepada Allah SWT. Sehingga Nabi ada seorang tabib, ahli pengobatan datang kepada Nabi, dia mengobati satu penyakit yang tidak ada obatnya kecuali dari kata kata Nabi, Latakdun, jangan kau mengurut kata, karena dia adalah hamba yang disayangi sama Allah, satu-satunya makhluk yang memohon kepada Allah, agar Nabi Ibrahim, 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 agar Nabi Ibrahim. Berarti karena aku mengatakan Latakdun, itu lahnya bukan lah Nabi, lah Nabi. Kalau ustaznya agak-agak mirip, tukang mancing bagai lacak, lahnya itu bisa dia ubah. Kalau aku tidak mancing bagai lacak, aku akan jelaskan, lahnya itu lah Nabi. Artinya, tidak dibunuh kata itu. Dengan sengaja, patut tidak ada manfaatnya. Senang tidak ada manfaatnya, boleh. Karena lahnya lah, lah Nabi. Tapi lah itu lah Nabi, jumur ulama. Ya kan? Para pakar tadi sudah jelasin, lahnya itu lah Nabi. Lahnya itu lah Rangan. Lah tak turut, jangan sekali kali kau bunuh kata itu. Maka para imuan, danilah hadis ini dikajilah secara dalam. Dipelajarilah sepak ikan itu. Apakah ikan dapus itu lapar atau bagaimana rupanya sekan dapus itu. Setiap yang bergerak, dia buta warna, dia akan menyambar. Orang yang paling emositi dia itu dikajilah secara ikan dapus. Menyambar dia para ilmuwan, membuatlah kata di luar namanya soft rock. Terbuah dari karek. Itulah solusi sakinya. Dari karek. Lalu ada orang berdari lho. Harap hukumnya pakai karek. Karena mau kuih ikan. Tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama kita itu. Itu bukan menipu. Tapi itu adalah politik. Taktik. Bagaimana kita supaya dapat ikan. Bagaimana supaya ikan itu bisa kuambil. Pakailah taktik. Yang kedua. Manusia itu harus menunjukkan lebih hebat daripada hewan. Jangan sempat kita ini di otot. Bagi kita datang. Maka kita lagi otot-otot. Hewan. Begitu ya. Gak paham lagi masalah. Perceh. Perceh. Kayak pendendah yang minta. Saya kawan yang bawa pendendah yang minta. Jadi. Dalam akurat hijit itu apa? Bagi. Kalau kami. Itu loh yang orang berbomba. Kami gak bosa. Kami gak bosa. Kami makan gondik. Bersama. Ada lagi pilihan. Yang parah. Kadang-kadang. Berarti tulangnya gak disok guling. Lantak. Kalau sesuatu. Jadi. Dengan karang-kadang yang minta itu. Itu dia sendiri. Hanya nata itu yang tidak kira. Untuk kita padamkan hati Nabi Ibrahim itu. Makanya hujan. Kata Nabi S.O.S. Al-Nabda hujan itu. Itu hadiah untuk kata. Sampai Allah jadikan kata itu. Sebagai hadiah. Perjuangan dia membela Nabi Ibrahim. Dia bisa hidup dibuat menempat. Air dan darah. Itu hadiah. Perjuangan dia membela Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim semangat dari pembaraan Nabi Maha Asyurah. Makanya pas selama Ibrahim. Syukur bilang. Maka Nabi Ibrahim itu kuasa sebenarnya dia. Sebagai ucapan terima kasih kepada Allah. Dibebaskan dari bangka. Nabi Ibrahim dan Nabi Maha Masyurah. Ketika di Mekah itu kuasa Asyurah. Tapi banyak yang berbeda. Yang kira. Bahwa Nabi mulai kuasa Asyurah. Itu ketika di Mekah. Sebelum turunnya. Puasa Ramadan. Nabi sudah puasa. Namanya puasa Asyurah. Makanya Nabi. Dalam Nabi saya menjelaskan. Abolusia Asyurah. Bagaimana puasa yang paling bagus. Yaitu puasa Asyurah. Setelah Ramadan. Tingkatnya. Tingkatannya. Puasa Asyurah itu. Itu berdua. Nomor satunya Ramadan. Abolusia. Yang paling bagus. Puasa Sunnah. Itu puasa Asyurah. Besok itu. Besok. Nabi Ibrahim kalau kita sehat. Besok. Puasa. Malah ini. Kita lihat. Nawaitu sawmahodim. Anhadari sunnah. Ti Asyurah. Lilahi ta'ala. Apalah usah. Udah ala. Aku besok. Puasa Asyurah selesai. Itu puasa Asyurah itu sudah selesai. Gitu. Ketika Nabi. Itu puasa Asyurah sebelum perintah. Pusama. Ketika Nabi di pendeta. Mau dibunuh di kota Mekah. Hijrahlah Nabi di kota Madinah. Sampai di kota Madinah. Ya kan. Beli lo kan sampai pada Asyurah. Ketika orang-orang Yahudi itu puasa. Lalu Nabi bertanya. Puasa apa itu? Kata orang Yahudi. Kami puasa. Seperti mana diajarkan oleh Nabi Musa. Padahal Nabi Musa itu mengatakan. Nahu Muslimun. Isa juga mengatakan. Nahu Muslimun. Nabi Ibu Nabi juga mengatakan. Nahu Muslimun. Apalagi Nabi Adam. Nahu Muslimun. Berarti kalau begitu. Orang-orang Yahudi. Yang sekarang ingin musuhi. Orang-orang Hristi. Tidak meneruskan. Dan tidak cinta kepada Nabi Musa. Tak pun membebang kepada Nabi Musa. Kami mengikuti syariat. Nabi Musa. Musa puasa. Pada Rundang Asyurah. Kenapa puasa? Karena selamatnya Nabi Musa. Bersama bala tentaranya. Dan kejaran kekau di Laut Merah. Itu pada Rundang Asyurah. Maka Rasulullah menjelaskan. Pasol ma' Musa. Sukronvila. Maka Musa puasa. Pada Rundang Asyurah. Itu sebagai ucapan terima kasih. Kepada Allah. Karena dibebaskan. Diselamatkan. Dari cekera mampir. Aung dan bala penularan. Apa-apa Nabi? Anak Allah. Bi Musa. Mimu. Saya. Lebih berkat meneruskan syariat. Nabi Musa. Ketimbang mereka. Terus dijabarkan oleh Pak Ulama. Bahwa pahala puasa itu. Seperti. Apa namanya. Asyara alat. Al-Hajar. Pahala itu. Seperti 10 orang haji. 10.000 orang haji. Wih. Mampiru. Satu orang haji. Mampiru. Lai sejajah. Yang jambah. Satu orang saja. Yang haji. Mampiru. Gak ada balasan. Kecuali surga. Bagaimana pula yang 10.000. Lalu pelanggan yang lain menjelaskan. Asyara alat. Sahih. Seperti pahalannya. 10.000 orang yang mati sahih. Begitulah hebatnya puasa asura itu. Yang dia dikatanya nomor dua. Setelah bulan puasa. Maka kalau besok kita diberikan kesempatan. Ya rugi. Kalau kita gak berkuasa. Tapi kalau gak puasa. Dia gak apa-apa. Yang namanya sun. Sunnah. Tapi kalau besok aja dikuasa. Itu luar biasa. Tapi kalau besok puasa sunnah. Pergi di tempat orang. Disuguhkan makanan. Dikuarkan makanan. Pak silahkan maaf. Makan. Maaf. Aku puasa. Dikin gak ajak. Makanya kalau mau berkunjung. Kita besok ke tempat orang. Telepon. Aku mau datang ke rumahmu. Tapi jangan disajikan makanan ya. Aku lagi puasa asura. Ya kan. Tapi kalau kita datang. Diam-diam. Sudah dia keluarkan makanan. Dia tak pernah beli bakso. Begitu kita datang. Dia mau tiram. Memudahkan kita. Baru itu dia berikan bakso. Tiba-tiba kita tolak aku puasa. Gimana rasanya. Maka kalau puasa sunnah. Sudah bantarkan aja puasa. Insya Allah sudah dapat pahalanya. Habib Umar. Sekarang di Kalibatul Hafiz. Habib Umar. Berita ini disampaikan. Belak kepada Habib Zindar. Ke Habib Nobel. Yang ngomong yang bergiat. Di Jawa Tenggara. Kata Habib Nobel. Masakan makanan yang enak. Buat gulai kambing. Alah Mekah. Alah Alah. Alah Yama. Bidang yang makan makanan enak. Kehubungan enak. Seandainya Habib Umar tidak makan. Maka saya bahwa. Orang Indonesia. Tak perlu mengikuti. Masakan bahwa. Artinya. Rendah berarti nunggu bikinya. Dianggap. Datang ke Habib Umar. Di Buhan Musa. Sampai di sana. Dijamu. Sudah jam 4. Berapa? Jaman. Dijamu makan. Semua sudah dinasih. Jika Habib Umar tidak makan. Cukup kali ini. Dan tidak perlu kita dengarkan. Fatwa khusianya. Dan hukum-hukum bikinya. Yang disatakan. Begitu disetiakan makan. Disetiakan umumannya. Lalu Habib Umar. Cuci tangan. Mana? Masya Allah. Sampai tidak ada. Ahli urok di Indonesia. Yang bacaan pasif. Sekalipun. Mu'amad. Ke Haji Mu'amad. Ini internasionalnya. Tidak ada. Gantinya sampai hari ini. Tidak berani mengimami. Kami kumar. Bacaan yang kumar. Kurannya kacur. Enak di dengar benda. Sirotul Mustafim. Bisa dibaca. Sirotul Mustafim. Mustafim. Tidak ada satu. Yang berani. Kelabang. Dalam hukum Islam. Yang dikedepankan itu. Adalah. Aklamur. Yang paling alim. Secara pikir. Makanya tadi kan. Pak Mur cerita. Masalah urusan-urusan agama. Utamakan aklam. Orang yang paling alim. Termasuk motong dari itu kan. Motong gerbong. Motong gerbong. Motong gerbong. Motong apa. Utamakan orang aklam. Orang alim. Kenapa orang alim? Allah jelaskan. Allah jelaskan. Inna akramah pun. In the Lord. Di atsor pun. Orang yang paling mulia. Di sisi itu. Adalah orang yang paling hakuat. Aklam. Orang yang alim. Itu dekat dengan ketakuan. Karena dia ngerti. Halal haram. Dan hukum. Segala. Kalau orang alim diutamakan. Maka keberkahan dari Allah itu berlimpah. Makanya dia dianjurkanlah. Untuk dijadikan imam. Tadi. Pak Murul mengatakan. Sampai gurunya. Gak mau motong itu. Karena-sampai sungguh itu masbuk. Itu namanya. Orang yang langkongnya sampai ke muru'ah. Muru'ah itu apa? Menjaga dirinya. Dari hal-hal. Yang haram. Walaupun sedikit. Itu sampai muru'ah itu hebat sekali. Kalau sudah sampai muru'ah. Ya lalu jadis pentunduk. Lalu kita kan makin dong apa? Itu sampai ke muru'ah. Masbuk saja dia merasakan pasif. Ya kan? Makanya kita juga gak bisa lah. Menyalahkan matang-matang. Ustaz Juli. Ustaz Juli ini orang paling alim. Tapi dia gak mau menonjauh banyak. Memang kita ada tipe orang yang gitu. Makom-makom ada orang yang gitu. Dia tidak mau menunjukkan kealimannya. Dan ibadahnya dihadapan manusia. Dan dia tidak mau menghindari sanjungan dan ujian manusia. Bahkan. Dia merendahkan diri dihadapan manusia. Demi satu-satunya. Aku mengharap kemuliaan dari Allah. Itu ada orang kayak gitu. Ada orang kayak gitu. Memang dia ingin dicacik, dihina sama orang. Aku ingin dicacik, dihina sama orang. Dia dibuli, dibuli, dibuli apa. Karena dia ingin menunjukkan sama Allah. Bahwa aku gak butuh ujian orang. Aku hanya butuh ujianmu ya Allah. Tokoh terkenal. Memang membawa air dikirim. Dia ingin ganggu. Ditanya orang. Hei Robiyah al-Amaliyah. Untuk apa itu api dan air. Api ini mau memakai untuk bakar surga. Biar surga itu habis. Biar orang beribadah itu bukan karena orang surga. Karena cintanya kepada Allah. Dan aku membawa air ini untuk memakai itu menyiram neraka. Agar neraka itu apinya padam. Sehingga orang beribadah itu tidak takut neraka karena cinta sama Allah. Sampai kesini makamnya. Saatnya Sofiyah al-Ansuli. Robiyah al-Amaliyah ini kan jandar. Sofiyah al-Amaliyah itu kan buddha. Orang kaya, berbawah, ilmuwan, alim. Orang alim di jamannya. Itu melamar Robiyah al-Amaliyah. Ya Robiyah. Hanya ngoboh. Biar jandar. Api buddha. Apalagi. Apa maksudnya? Maukah engkau pulang berpunikan? Aku akan memberi malam-malamu. Kalau kau bisa menjawab pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Pertama, kalau aku mati masuk hundur. Kira-kira aku disisak ya sama orang kakak makin. Mereka menindah Sofiyah al-Amaliyah. Dan malamun aku tahu aku mati belum. Yang kedua, kalau aku mati lewat. Jembatan antara surga di neraka. Kira-kira aku masih surga, aku nyembuh ke neraka. Pening mereka apa-apa siapa. Sofiyah al-Amaliyah. Sofiyah al-Amaliyah. Jadilah lalu lama-lama. Maka sampai akhir akhirnya. Jambai berbual di alam. Itu doni mungkin begitu. Sebuah hidup mengudah. Dia kata, apa-apa bagus. Sobih al-Amaliyah. Ya alih-alih. Hau berbual pada umat. Ya kan? Saya ada punya teman. Saya punya teman. Ya kan? Ketika saya berbunuh sama dia. Berbunuh. Itu biasa minat dua malam. Kami itu empat orang sholat. Dia enggak sholat. Umurnya sudah 63. Enggak sholat. Tapi dia selalu minyakkan yang disolat. Dan dia orang yang panggung. Tanya kemana qiblat. Ketika kita sholat. Sana qiblat. Satu batu itu kesana. Bukan kesana. Lalu kata saya bilang. Bapak tahu dia qiblat. Tapi tak pernah sholat. Nah itu dari sebuah sholat ini. Gila dia. Tapi hukum-hukum fikirnya banyak tahu. Suatu ketika saya datang ke rumahnya. Di bawah salju. Datang ke rumahnya. Anaknya sudah ada nikah. Maka dia di rumah itu tinggal sama istri. Ketika saya mau sholat subuh. Ya kan? Saya mau sholat subuh. Dia bilang. Sholat aja di rumah ini. Karena kesinnya di lombok. Kalau subuh. Orang belum pada orang percaya. Oh iya. Dan saya lihat jemuh sholat. Yang miqom namanya. Itu ada tasbih. Yang saya lihat itu. Licin. Itu berjalan. Lalu ada jemuh dia. Saya cium itu juga ada wangi. Berarti saya cium itu pakai. Ya kan? Jadi dia yang pernah sholat. Tapi begitu dia hebat. Ya sholat di rumah. Terus dia sholat subuh. Itu mahal masker. Saya nggak ada satu jam. Saya menunggu. Mulai dari ibu itu masak. Sampai selesai nyayur. Dimulai semua prio-prio. Saya sama kuali-kualinya. Model ibu itu kalau bener-bener bukan pakai ini. Prio sama wajahnya dikuatkan. Hei kalau itu berarti nanti. Mana kayak bayi. Kau akan. Begitulah memang ini. Baru istrinya dikecewa semua. Ya kan? Bapak sholat iya. Dia banyak impor sholat ini. Saya jadi kawan-kawan yang saat ini. Kita tengok-tengok. Juga kita bisa sepilih sama orang ini memang. Jangan sepilih semua. Jangan sepilih sama orang. Ada saya. Pari-pari-pari sama. Kau putengkau kena sholat. Seorang. Kau. Kawan mancing. Kau putengkau ke luarannya mancing sholat. Kau bukan. Orang-orang petani lah. Habis ini. Jangan sepilih sama orang. Kau pembantai ke luarannya mancing sholat. Kurasa. Gak apa kau harus ada marah-marah. Nanti di akhirat. Dia ada orang-orang. Dia dia tahu. Yang menang siapa. Aku atau ustaz. Aku harus gocak. Terus dia diam. Mulai hari ini. Aku tak mau naik. Selamat sama kau. Dia diam aja. Dia tahu. Apa mustahkau? Tapi. Dia ada orang-orang. Dia dapat omong. Di akhirat. Yang menang siapa. Aku atau ustaz. Gocak. kan ada sahabat nabi, sahabat nabi, sahabat nabi lalu perang ke depan, lalu hebat dia lalu melakukan perang, ketika orang hafadnya tidak mengeluarkan kenapa kata nabi, hua min kafirin, dia adalah gunung orang-orang kafir, dimana wajah saya perang di hadapan nabi, rupanya ketika dia perang di persia atau gimana, ketika dia wajah tembok persia, dia melihat putri persia, sangat cantiknya dan cinta dia, dinikahinya dengan syarat, dia mau masuk agama putri itu akhirnya sahabat ini masuk agama putri itu, setelah masuk agamanya, perang wakfati yang di depan, nabi lalu meneratkan hua min kafirin, dia adalah mati ke dalam kafirin, dimana wajah itu kita tidak boleh, padahal begitu semua, Allah kacau, berjalan dengan kakur, tidak boleh, enak dia di dunia, santai-santai, di surga dia masuk di surga sementara kita, yang sok alih, sok mantap, rupanya kita di akhir hayat kita, kalah, itu yang kita pakirkan tapi kita berdoa sama Allah, semoga kita istiqoh, berterus makanya dimiliki negara itu, Allah, orang yang paling amin, dipilih oleh pasir, dia tak paling amin makanya, termasuk wali menikah itu kan tidak boleh pasir ngeri, bagaimana perlu memakai pasir, pasir itu Islam, tapi tidak pernah mengerjakan, tapi diberitakan Islam ke pasir tapi ulama ini, santung-santung, gak mentang-mentang bapaknya yang menikah itu gak pernah mengerjakan, langsung karo, laksanikahnya, gak begitu, ulama itu pandu, sebelum akan nikah, ayo istifa di surga istifa, dia sampai wakat tubuh ilai ya Allah, ampunilah besar-besarku, aku menampun kepadaku, ya Allah itu ulama acara itu, sebelum akar istifa dulu, supaya sah nipah itu, karena dia hari itu sudah tawab gak eksprimin dulu ulama-mengingat, gak buntur-buntur, oh, buntur-buntur meraka, gak apukin puluhnya, sebelum akar, bingung istifa agar dia tobat saat itu, dan mudah-mudahan Allah menerima tobatnya wala kebubu ilai, amin tapi kalau orang-orang yang berasa pasir, yaudah dia wakilkan saja ke siapa yang menurut dia alam, alim Pak, ini saya wakilkanlah ke bapak, untuk menikahkan anak saya tapi kan ribet, ya menikahkan saya sebagai wakil menikahkan bumbu kepadaku, walaah walaah, walaah, bumbu pulangnya kebukar, pake-bukar saya juga baru menikahkan jadah sama bumbu kepadaku saya juga baru menikahkan jadah sama bumbu kepadaku rupanya bapak itu, gak bicara, gak bisa mengucap salah as'adhu'ala 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 ilai' gak bisa dia, sampai akhirnya gak bisa saya bilang, oh saksi, gak usah dipersulit karena saat ini bukan hukum menikah ya, cuma kita mencegah dia dari ketahubitan agar tetap kepada Allah, supaya berapa Allah menikahi ya kan, sebenarnya yang menyesahkan nikah itu satu tidak ada saksi atau siapa? yang menikahkan yang menentukan saksi kita ya wali saksi itu sebagai saksi dia sebagai saksi di mana? mana penyakitnya ada mana maharnya ada saksi itu sebagai kuat untuk wali berikut ini dan makanya saksi itu harus paham agama jangan mengikuti egois haram hukumnya apabila sudah akan bertanak ku terima ku nikahkan kau dengan anakku maharnya 500 ribu rupiah tunai, saya terima nikah anak bapak mahar ini maharnya 500 ribu rupiah tunai saya bilang dimana tiba-tiba saksi bilang sekali lagi kurang mantang dimana ya makanya saksi itu orang yang ngerti agama maharnya oh kita sekali lagi ya biar kamu mantap tambah bocak seharusnya sudah sah malah dia bilang tidak tidak sah apakah harus satu nafas yang penting ijab dan hubungnya itu jelas ya ya yang penting ijab dan hubungnya itu jelas tidak perlu satu nafas semua kan kita nambah enak karena harus satu nafas jadi islam itu terlihat sulit kok sulit islam ini tapi tidak boleh lebih tapi gampang-gampang gampang-gampang jadi alam itu tadi orang alam jadi bagaimana orang alim tidak mau mengajarkan ilmunya dan dia dengan dosa juga sendiri orang alim tidak mau mengajarkan ilmunya dia juga kenal juga makanya ada ilmu bila amal ilmu tanpa amal itu ibarat bohong tanpa buah apakah pohon yang tidak berbuat tidak bermanfaat beneranfaat juga untuk tentu hal kayunya bisa dikembang bahan itu dia jadi tetap bermanfaat makanya dalam agama aklam tadi itulah yang diprioritaskan makanya dalam mendidih anak kalau dalam mendidih anak dalam agama itu prioritaskan fikinya prioritas fikinya halal haramnya dulu dia untuk bekal hidup makanya dia ada program habis habis itu namanya habis taklim dia program berhapal tetapi taklimnya itu harus dibaca fikir jangan sampai dia habis 30 juz nanti dalam perjalanan syafat dia jamah pula sholat asal yang sholat maghrib bapak acu dia jamah pula sholat asal yang sholat maghrib gara-gara awamnya fikinya nah itu tadi kita kembali bahwa nabi mensyariatkan itu dari shariatkan ibrahim a.s. dan juga shariatkan musa a.s. dilanjutkan kepada nabi s.a.w. lalu sahabat bertanya di rasul jadi samalah ibadah kita dengan orang-orang yahudi makanya nabi mengandakan tahun depan kita mulainya kuasa itu dari rasul a mulai dari 9 muharam tadi tapi kuasa 9 muharam itu hanya satu manfaatnya untuk membedakan mana kuasanya orang islam dengan orang yahudi kalau orang yahudi itu pada 10 asuratnya kalau orang islam itu dimulai dari 9 asuratnya tapi nabi sendiri tidak melakukan itu karena sebelum tahun depan nabi sudah wafah tapi nabi sudah mengucapkan itu kepada sharaabat jadi kalau entah tidak kuasa ya tidak apa-apa orang di kampung kita ini tidak ada orang yahudi yahudi besok yang paling manfaatnya besar kuasa puasanya kuasa kerja haus mencekek leher dan aku yang motel apapun motel namanya kuasa setenari setengah hari saya pernah ikut saya hidung ogar kuasa asurat perempuan perempuan bantai kepala saya datanglah hidung bawa pansus pantat susu gelap duniaku langsung meminta punyiku benar 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 kalau dia tidak tahu ini mustahak apa ya ya tidak tahu ini ini kuasa sumar berarti kan togar lebih hebat saya masukkan pasir ke motel tidak juga motel saya ini ini tidak juga motel berarti hebat togar itu bagikan saya tentang kuasa atau orang-orang yang mengerjakan sunah itu orang-orang yang luar biasa menampakan dirinya kepada Allah itu karena sunah itu dikerjakan berpahala gak dikerjakan gak apa-apa gak ada konsekuensinya gak ada hubungnya dia itu sejarah kerja rodi masa penjajahan dulu orang-orang kita Indonesia masa penjajahan kerja rodi itu mengangkat batu 5 orang itu gak kuat ditembak satu kan empat orang jadi kuat kenapa kenapa ketakutan ini harus kuat ketakutan kalau gak jadi kalau kita kuasa wajib bisa saja kita ketakutan tapi kuasa sunah dimana dikerjakan berpahala gak dikerjakan gak apa-apa tapi mau menerjakan itu orang yang luar biasa pengambahan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah itu ulama menjelaskan tentang hadis itu para mumpasnya dijelaskan pahala-pahala hadis itu tapi dalam hatis kudsi Allah menjelaskan kepada Rasulullah SAW nanti di akhirat di pada masa pertama yang disidang amalan manusia itu kan sholat sholat par dunia waktu sehari semalam disidang kalau sholat par dunia kalau sholat par dunia ada yang rusak ada yang kualitas sholat par dunia gak cukup untuk mendapat dia tiket ke surga maka Allah periksa sholat-sholat sunnah periksa sholat sunnah mbak dia koblianya periksa dulu sholat tahajibnya periksa dulu sholat Tuhannya periksa dulu amalan-amalan sholat sunnah itu itulah diuntuk menutupi sholat par dunia yang kurang periksa dulu kuasa wajibnya bolong-bolong ini kurang periksa dulu kuasa-puasa sunnahnya kuasa seninnya kuasa asyurobnya kuasa muharomnya kuasa daunnya periksa kuasa jika ada amalannya tutup begitu dia amalan-amalan sunnah yang paling hebat disitu untuk menutupi amalan-amalan wajib yang kurang itulah diambil dari amalan-amalan sunnah kurang juga ini kuasa sunnah ditutup masih kurang kuasa wajib ditutup masih kurang apalagi diperiksa lah amalan-amalan soleh amalan-amalan baiknya impaknya sudah kuasa menolong orangnya berperasangka baik sama orang diperiksa semua sampai Allah jelaskan dalam Al-Quran barang siapa yang timpangan amal ibadah dan amal kebaikan yang lebih berat daripada dosa dan kesalahannya maka dia dapat ridho kalau sudah Allah meridhoi surgalah balasannya lihat berikutnya 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 aku cari dulu lah orang yang tidak punya dosa gak terpotong akibat itu karena gak ada orang yang gak punya dosa itu gak ada Allah udah jelaskan kok surga itu diciptakan bukan untuk orang yang gak punya dosa tapi surga itu diciptakan orang yang timpangan amal ibadah kebaikan yang lebih berat daripada dosa dosanya makanya kawanku tadi itu ngomong gak apa-apa lah ustad marahi kita lihat nanti di akhirat dihadapan Allah yang benar aku atau ustad karena aku tahu ayat ikram makanya kawanku dia iya itu sering ceramah sholat yang dilakukan jangan-jangan di akhirat ketimbanganku kebaikan dan ibadah aku ringan dan dosaku lebih berat apakah malu aku di akhirat bapak-bapak ibu ibu masuk surga assalamualaikum udah ustad ke masuk neraka gimana kemanunya itu kalo kita sama-sama masuk neraka saja masih malu gue kok masuk neraka udah ustad masuk neraka juga masih malu juga makanya gak ada ustad yang gue sempurna gak ada mencari kemanunya yang sempurna itu gak ada cuma iri ibadah jahatan itu dengan kebaikan-kebaikan iri ini dengan kebaikan-kebaikan makanya rugilah manusia itu kalo punya waktu kerjanya hanya di rumah makanya rugi hanya ibadah ibadah padahal 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 tidak ikat ke surga sampai rasulullah menjelaskan dalam hadisnya Berapa banyak amalan yang sifatnya dunia Tidak diperintah Nabi Tidak dihancurkan Nabi Tidak ada amalan-amalan dunia Tetapi di akhirat menjadi penolong Sebagai amalnya yang tidak terpahal Ternyata berapa banyak amalan-amalan akhirat Ada dalilnya perintah Ada dalilnya diancurkannya Salah, kuasa, jatah Tapi amalan itu hanya sampai di dunia Dan di akhirat tidak ada manfaatnya Bayangin, kalau sempat belajaran disitu Ternyata banyak amalan-amalan dunia Yang sifatnya hanya dunia Setiap etik dihias Tapi niatnya Tapi niatnya kebaikan Agar kampung itu bersih Apa lagi kita buat? Buat pertanjian yang saya mau bawa Ada dalilnya? Tidak ada Supaya apa? Supaya dari umat Nabi Muhammad ini ada kegiatan Tercegah dari nakoba yang menghayat Akhirnya umat-umat ini senang ada kegiatan Itu kan dunia Gotong royong itu dunia Nabi kata nabi Berapa banyak amalan-amalan dunia Tapi di akhirat pahalanya banyak Kenapa? Niatnya diusli niat Karena diniakan dengan niat yang balik Dan berapa banyak amalan-amalan akhirat Tapi di akhirat tidak bermanfaat Kenapa? Isu ini niat Karena niatnya yang jelek Aku rajin ke masjid Jadi yang dihilang orang alih Iya kan? Aku imam supaya orang mengetah suara Supaya orang mengetahkan Bacaan itu kan bagus Aku cikirnya lama Supaya dihilang orang Aku alih Begitu-begitu Itu lebih sok imiain Jelek niatnya Ini takkan perkir Nabi sudah menjelaskan berapa banyak amalan-amalan Amalan-amalan sifatnya punya Sepilih Dalihnya keadaan Amal-amanya keadaan Tapi ternyata jadi amalan akhirat Dan berapa banyak amalan-amalan cepatnya amalan akhirat Tetapi hanya menjadi amalan dunia Ya karakara niat daya Yang tidak baik Mudah-mudahan di Asuro ini Kita diberikan kesehatan Dan mudah-mudahan kita beri semua puasa Asuro Kita diberikan kesehatan Dan mendapatkan perkaraan dari bulan Asuro Amin Ya barubat Ya barubat Saya jaya dapat saya sampaikan Mudah-mudahan anda memanfaatnya Lebih dan kurang Maaf Ya barubat Karena saya memang jarang-jarang kalau mendakwa ini, karena saya tidak mau mengisi hidup saya untuk cerama-cerama, saya tidak mau bahwa materi yang saya cari di hidup itu berasal dari cerama-cerama itu saya tidak mau, maka saya padatkan waktu saya itu untuk berusaha dan untuk bekerja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, pertama untuk diri saja, dan juga kalau ada yang hilang dan salah, mudah-mudahan kita membawa kepada kita semua. Amin. Terima kasih. 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 Terima kasih.